Intro Saya berada di Ambon untuk menyampaikan inspirasi dari kota ini Inspirasi parenting kali ini saya ambil dari bukunya Liz Holston Yang menulis buku berjudul 10 things to remember when your child misbehave 10 hal yang harus diingat ketika anak mulai bertingkah Nah memang anak itu ada masanya ya ketika anak usia dini, balita Waduh itu enak ya kayak bebek ngintil sama induknya gitu Kemana mah Arisan ikut, kemana mah ke gereja ikut, ngikut terus Nah nikmati, nikmati masa itu sebagai masa dimana orang tua anak berinteraksi luar biasa Nah umur 6, 7 sampai 12 tahun Otak kiri mulai berkembang, logika mulai jalan Tidak boleh berkata pokoknya gak boleh Nah harus dijelaskan kenapa tidak boleh Karena dia mulai berlogika Maka orang tua harus menjelaskan peraturan Menjelaskan larangan-larangan Nah mulai 10-12 tahun ke atas Itu masa remaja dimana anak mulai punya idealisme Mulai punya pendirian, punya teman akrab luar biasa Bahkan mengutamakan teman daripada keluarga Dan biasanya itu masa mereka bertingkah Nah gimana menjadi orang tua yang bijaksana Itulah tips hari ini Saran dari Liz selanjutnya adalah Fokuslah pada perilaku yang harus diubah Jadi bukan menyalahkan anak atau memberikan cap Tapi perilaku yang baiknya bagaimana Jadi gantikan Jangan mengatakan kamu tuh ceroboh Tapi katakan lebih baik kamu harus hati-hati Lain kali kamu tuh harus hati-hati Jadi jangan katakan misalnya Wah kamu tuh kalau sama teman kamu tuh kasar Maka kamu gak disukai sama teman Tapi katakan kalau kamu berteman Itu harusnya kamu ramah Kamu tepat janji Kamu tuh akan disukai sama teman-teman kamu Kalau kamu tuh baik sama teman kamu Jadi langsung pada yang baiknya bagaimana Jadi ini sedikit berbeda Tapi sebenarnya bagi yang menerima perkataan itu lain Kalau dia bilang kamu tuh gak ramah sama teman Ini kan disalahkan, disalahkan, disalahkan Nah jadi banyak orang tua itu Bukan mendidik tapi menyalahkan gitu ya Kayak polisi gitu ya Polisi oknum lah yang gak semuanya Jadi misalnya Wah berdiri di belakang marka jalan Lalu yang salah dihukumin loh Kok gak di depan marka jalan Lalu menyarankan Jangan belok sini ya sana gitu ya Bukan ngelanggar tangkep Ngelanggar tangkep lah Anda kan bukan polisi Anda orang tua Jadi orang tua itu jangan menyalahkan 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 Tapi mengajari baiknya bagaimana Kalau anda konsisten dengan sikap ini Maka anak itu akan punya pengertian Akan punya pengalaman Oh orang tua saya itu mendidik saya Bukan menyalahkan saya Lis menyarankan ya Lis menyarankan ya Bahwa anak itu bertingkah Bukan karena dia yang memberontak Tapi jangan-jangan dia itu sedang bingung dengan dirinya Aku ini siapa sih Kenapa aku dilahirkan Apa pamah dan mamah sayang aku Nanti kalau saya besar ada yang mau Sama aku gak ya Aku punya pacar gak ya Aku mau jadi apa nanti ya Nah itu semua kegalauan pada usia-usia Ketika anak mulai 10 tahun ke atas Kegalauan ini menjadi anak itu sensitif Jadi dia sebenarnya bukan sedang memberontak Dia sedang galau Nah kan dia sebenarnya butuh jawaban atas pertanyaannya Bukan disalahkan Maka pahami betul bahwa anak bertingkah itu Bukan sedang melawan anda Dia sedang mencari jawaban untuk dirinya Dan itu ada dalam hidupnya Nah kalau orang tua bisa membantu menemukan jawabannya Jadi misalnya Apa pamah sayang aku Kalau aku dilahirkan Ya jawab Papa mama sayang kamu Kalau mama marah Itu karena mama sayang kamu Supaya kamu lebih baik lagi Jadi memang anak butuh keyakinan Untuk diyakinkan terus-menerus Bahwa orang tuanya sayang Satu pertanyaan selesai Itu kan galauannya berkurang gitu ya Apa ada yang mau sama aku Nak lihat nak Di pinggir jalan Orang lebih jelek daripada kamu Punya pasangan loh Kamu tuh tidak paling cantik di muka bumi ini Tapi kamu menarik Kamu baik Kamu pintar Pokoknya pasti ada yang mau sama kamu Nah galauannya hilang lagi Pertanyaannya selesai Galauannya hilang Nah anak-anak bertingkah Karena anak-anak galau Maka orang tua Jadilah solusi Jawaban bagi Pertanyaan anak Yang akan Mengurangi Bertingkahnya Dan terlebih lagi Anda menjadi sumber jawaban Bagi Anak Anda Inilah inspirasi Yang saya sampaikan Dari kota Ambon Salam dasyat Luar biasa Pertanyaan anak-anak 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 Pertanyaan anak-anak